Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah satuan kerja guna mengevaluasi digitalisasi, pemberdayaan, dan juga pengelolaan keuangan di setiap satuan kerja. Demi mewujudkan pengelolaan keuangan dapat terus berkembang ke digitalisasi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu menggelar rapat koordinasi penerimaan akhir tahun anggaran 2024, rekening pemerintah dan evaluasi digitalisasi pembayaran pada Senin pagi. Pelaksanaan RAKOR dihadiri oleh sejumlah satuan kerja KPPN Bengkulu dengan tujuan mengevaluasi cash management system atau CMS, yakni pengelolaan transaksi online. Kepala KPPN Bengkulu Arief Barata mengatakan, pembayaran secara tunai dapat diminimalkan dan menyimpan uang di perangkas juga dikurangi. Waktu penerimaannya ya kita menegaskan bahwa jangan sampai lima tahun seperti itu ya, dan kemudian juga tata usahanya tuh yang akutabel, sesuai akunnya, kemudian sesuai dengan urian-ureanya, dan yang jelas penertiban pelaporannya, karena ini akan terkait dengan laporan keuangan, dan juga pengamanan cash ya di akhir tahunnya, terutama uang-uang yang ada di kendara juga ya, kemudian pajak-pajak yang diimpun oleh pembendang, oleh bank ya, agar bisa dilimpahkan dengan kesegara pada tahun ini juga. Jangan sampai menjadi menginap lah gitu ya di tahun ini, di setor di tahun depan, menjadi prioritas kami. Selain itu pemanfaatan kartu kredit pemerintah diharapkan dapat digunakan, karena tidak perlu lagi menghitung pajak dan tidak ada uang talangan. Kairil Ansori, TVRI Bungkulo melaporkan.